Kalian tau gak sih bro, kalau bikin korek langsing yang kepalanya bisa gial-gial kayak gini? Ini tuh gampang banget bro, gak percaya? Ini dia caranya Langkah pertama, kalian siapin aja satu korek bekas yang udah habis Lalu kalian bongkar semua bagian-bagiannya ya bro Nah, kalau semuanya udah kebongkar kayak gini nih bro Selanjutnya bakal kita belah, mulai dari bagian pinggir sini Selanjutnya, bagian tengah sini nih bro Dan untuk membelahnya, disini aku selalu pakai gerganci besi kayak gini nih bro Jika kalian punya geridam ini atau alat potong yang lebih canggih Mungkin bisa lebih cepet dari ini nih bro Sepertinya aku tidak mendengarnya Nah, untuk bagian pinggirannya udah berhasil kebelah nih bro Dan karena bekas potongannya ini masih kasar Jadi bakal kita ratain dulu dan kita amplas nih bro Sampai sisinya bener-bener rata dan juga halus Agar nanti lipnya bisa nempel dengan sempurna Dan juga gak mudah bocor bro ketika kita sambung nanti Oh, oh, tenang Nah, jika dirasa sudah halus dan rata kayak gini Selanjutnya kita bakal buat sambungan kedua Dengan cara membelah koreknya tepat di bagian tengah sini nih bro Jadi nanti ini tuh untuk tampung utama buat tampung gasnya nih bro Nah, setelah berhasil kebelah kayak gini Kalian lakukan saja seperti yang pertama kita lakukan tadi nih bro Yaitu meratakan bagian sisa bekas potongannya Dengan menggunakan kikir atau dengan menggunakan amplas Agar bagian sisinya tuh rata dan juga bener-bener halus Nah, setelah semua bagiannya rata Jangan lupa kalian rapikan setiap sudut sisi koreknya ya bro Jangan sampai ada sisa amplasan dan juga sisa kotoran Yang nempel di bagian koreknya kayak gini Paket Asiat Jangan lupa like, share dan subscribe ya Nah, setelah semuanya bersih selanjutnya bakal kita lem nih bro Di sini aku menggunakan lem korea merek handsome ya bro Dan untuk cara mengelemnya, kalian lakukan seperti ini nih bro Kalian harus bener-bener teliti, jangan sampai ada bagian sampungan yang miring Jika posisinya sudah bener-bener pas, kalian bisa kasih lem dulu di bagian ujungnya kayak gini nih bro Lalu kalian pastiin lagi kalau sampungannya itu bener-bener dengan posisi yang tepat nih bro Nah, jika sudah yakin, baru deh kalian kasih lem semua bagian sampungannya kayak gini Dan tunggu sampai lemnya kering ya bro Oh iya bro, sambil nunggu lemnya kering, aku mengingetin lagi nih bro Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like juga ya bro Ayo kita sama-sama bangun channel ini Supaya bisa terus memberikan ide kreatif yang bermanfaat kepada semua orang Nah, sekarang lemnya sudah kering nih bro Langkah selanjutnya, kalian cukup rapihin bekas lemnya dengan cara diamplas kayak gini nih bro Nah, dan untuk amplasnya sendiri, di sini aku pakai amplas bulat dengan ukuran 240 ya bro Tetapi jika kalian ingin hasil amplasan yang lebih halus lagi, kalian bisa gunakan amplas dengan ukuran 400 atau amplas ukuran 500 Juuuus 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 Nah, setelah bekas lemnya rata kayak gini nih bro Selanjutnya, aku pakai pelok ziton dengan warna clear metallic kayak gini ya bro Agar hasilnya lebih mengkilap dan juga kayak ada glitter-gitternya gitu Nah, setelah catnya kering, jadi kayak gini nih bro hasilnya Dan sebelum kalian isi gas, jangan lupa kalian pasang dulu busa koreknya dan juga noser putihnya ya bro Dan untuk isi ulangnya sendiri, aku pakai gas isi ulang merek Robinson ya bro Dengan ukuran 220 gram dan udah aku modifikasi di bagian ujungnya Agar gasnya gak mudah bocor ketika kita pakai nanti Dan untuk cara ngisinya, ini gampang banget kok bro Kalian tinggal pasang pemantiknya, lalu kalian ganjel pakai pinset dan kalian tancapin deh Dan tunggu sampai gasnya bener-bener penuh nih bro Nah, kalau gasnya udah penuh kayak gini, tinggal kalian lompas pemantiknya Dan kalian kencengin deh noser putihnya Nah, karena bagian tabungnya kita bikin jadi kecil Jadi kita bakal modifikasi juga nih bro, bagian cover atasnya Dengan cara dipotong-potong dengan menggunakan tang khusus kayak gini Buat kalian yang belum punya tang potongnya, gak usah khawatir ya bro Kalian bisa cek aja link yang ada di profil Atau bisa juga kalian buka langsung aplikasi Shopee kalian Lalu ketik aja nama tokonya, atas nama toko bosu ya ya bro Hubung lagi banyak diskon sampai 20% dan juga gratis ongkir Nah, kalau udah kayak gini nih bro Biar kepalanya bisa gial keol Selanjutnya kalian potong juga nih bro, tempat pairnya Lalu kalian tutup lubangnya dengan cara dipanasin Lalu kalian tekan deh kayak gini di bagian ujungnya Agar bisa menutup kayak gini Dan selanjutnya, jangan lupa untuk pairnya kalian potong juga ya bro Kurang lebih sekitar 2 cm Agar putaran rodanya gak terlalu seret bro saat kita pasang batunya nanti Nah, jika sudah Carang kerakitnya kayak gini nih bro Kalian pasang dulu pairnya Lalu pemantiknya Selanjutnya, batu dan juga rodanya bro Nah, dan untuk bagian pengatur gasnya Kalian bisa selipin kayak gini Selanjutnya, kalian pasang ke koreknya Dengan cara ditekan kayak gini Selanjutnya, kalian atur deh pengapiannya Gampang banget kan Kalau kayak gini, aku jamin nih bro Sekarang, kolek kalian bakal jadi lebih unik Dan juga beda dari yang lain nih bro Meskipun proses pembuatannya rumit Tetapi jika sudah menjadi sebuah hobi Ini bakal terasa jadi lebih mudah Dan menyenangkan kok bro Jika videonya bermanfaat Jangan lupa share ke teman-teman kalian juga ya bro Biar yang lain ikut bikin juga kayak gini Terima kasih ya Sampai jumpa